Terima kasih telah menonton Terima kasih Ini ada smart fee nya Dan ini ada kunci mekanical nya Ini ada dua nih pak Saya jelasin dulu cara pengurusan smart fee nya pak ya Jadi kunci nya itu radius nya dari motor nya itu 80 cm pak Jadi ga boleh terlalu jauh juga Belum dari 80 cm itu komunikasinya ga bisa Terus kalo posisi mau hidupin motor nya cukup tekan tombol ini Nanti kalo mau hidupin lagi ya Di standard tekan rem Gitu kan Kemudian kalo mau matiin Kan kondisi misalkan Nyalah Mau matiin pak Jadi tekan yang over Gitu Atau bapak bisa pake tombol merah Iya tombol merah Nah nanti kan motor udah selesai pak Udah selesai pake yang mau dimati Kunci stang gitu kan Nah ini bisa kunci stang juga bisa kunci main stand nya Gitu kan ga stoner pak Jadi kunci stang gitu Dekat sekali pak Tapi ini ke kiri pak ya Ini ke kiri Gak bisa ke kanan gak bisa Gak bisa pak Nah itu baru stang nya Kalau tengah nya ini tekan nya agak lama pak Keknya agak lama Jadi itunya standar tengah nya udah ke kunci Nah kapan udah dibatih pak udah lama Bapak mau pake lagi Bapak mau pake lagi Gak perlu repot-repot Bukan tombol mana-mana lagi Bapak sikup tekan-tekan tombol aja Seperti ini Nah ini udah ngebuka semua Langsung nyala Tadi kiri dapak Terus ya ini Kalik Entah seat nya Sini Ya otomatis juga seat nya Hah? Tapi udah hidrolik sih dia Udah hidrolik lah Nah ini untuk Kilo tank cap nya Gitu pak Ini tuh ga beda jauhnya Ini muat dua helm halfes pak Sama yang model lama Kalo model lama cuma satu helm halfes pak Oh ini bisa dua Bisa dua helm halfes Mesin nya sama yang lama Mereka jarak jauh Gimana pak? Mesin nya sama yang lama Mesin nya sama pak Sama yang lama Hanya konfigurasi ini Sudah standar euro empat pak Iya Kemudian ada sebuah sama Ini Port control nya ada Kemudian diamat D-mode nya juga Iya 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 Ini Ini juga bisa pak Ini untuk memanaskan Ini 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 Is Ini Gun